Halo apa kabar sahabat milenia Berjumpa lagi kita di channelnya Otomotif Solution Official Namun seperti biasa Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maesha Atas segala berkah dan barokahnya Pada hari ini Sahabat milenia masih bisa menonton Di channelnya kita Dan senantiasa Dari sejati bengkel Purokarto Selalu mendoakan yang terbaik Bapak sahabat milenia dimanapun berada Senantiasa Disehatkan, dipanjang umurkan Dan yang sedang berusaha semoga Selalu diberkahi dan barokahi oleh Tuhan Yang Maesha Hari ini Jati bengkel Untuk sahabat milenia dimanapun berada Akan Memberikan edukasi tentang Bagaimana sih cara yang terbaik Untuk proses karbon clean Atau di bahasa Yang terkenal di luar sana adalah Bahasanya adalah Proses burah Yuk kita saksikan video berikut ini Dan kita akan terangkan Bagaimana sih secara Proses karbon clean yang baik dan benar Yang masuk dalam Salah satu SOP nya Yaitu bagian TEN UP Namun sebelumnya Perlu sahabat milenia ketahui ya Bahwa TEN UP Kalimat TEN dan UP Artinya bahwa Pengerjaan tidak hanya Masalah menyemprot-nyemprot saja Atau mengganti oli saja ya Tetapi TEN UP itu berarti TEN dan UP Artinya bagaimana kita Mentuning dan Membalikan performa Mobil seperti semula Jadi Jangan Salah Persepsi ya Atau kalimat yang Sangat konvensional Karena TEN UP TEN UP Berarti cuma hanya ganti oli Lalu semprot-semprot Cuma buka busi Bukan ya TEN UP itu adalah TEN dan UP Berarti menaikkan performanya Secara keseluruhan Nah bagaimana prosesnya Mulai dari awal Kita mengenai Hari ini TEN UP Mengenai Karbon clean Bagaimana prosesnya Yuk kita saksikan video berikut ini Langkah awal Yang kita lakukan pertama Adalah Melepas Kuil dan busi ya Jadi nanti akan tersisa Seperti ini Lubangnya ya Jadi langkah awal Kita lakukan adalah Perlepasan kuilnya Ini kuilnya Lalu kemudian Businya juga Kita lepas Ini pertama Langkah awal pertama Lalu selanjutnya adalah Kita memasukkan cairan Liquid Nah bagaimana prosesnya Yuk kita lihat sama-sama Kita masukkan Hole-nya ya Satu demi satu Kita lihat prosesnya Satu demi satu Lalu kita isi Sampai ke Empat-empatnya ya Kita masukkan Satu demi satu Ya jadi dari lubang busi Yang pertama Kedua Hingga yang ke Empat Nah nampak ya Sudah mulai nampak itu Jadi kotorannya ini akan Ini adalah langkah awal Yang pertama Jadi Hari ini Untuk sahabat mililnya Dimanapun berada Sejati Bengkel Mempersembahkan Bagaimana caranya Melakukan proses Tenap Tetapi kita mulai Dari cara Carbon clean Atau gurah ya Jadi kita isi Sampai penuh Kita lihat Secara merata ya Penuh secara merata Lalu Kita akan saksikan Langkah berikutnya Bagaimana Lalu kemudian Setelah kita Diamkan Sekitar Lima menitan Kemudian Kita akan Menarik ya Menarik Nah kebetulan Operatornya Berbeda Nah yuk Kita lihat Bagaimana proses Penarikannya Nah itu ya Kita tarik Satu-satu Demi hole-nya Satu-satu Tuh Lihat Cairanya Jadi Prosesnya Kita tarik ya Hole-nya Satu demi satu Lihat tuh Hole-nya Kita tarik Satu demi satu Hasilnya Bagaimana Wow Sangat hitam Bekat Nah ini adalah Efek dari Sisa-sisa Pembakaran ya Jadi kita tarik Hole Satu demi satu Sampai Benar-benar Bersih Ini adalah Proses Bagian Dari Proses Namanya Carbon Clean Setelah Proses Carbon Clean Maka Yang Kita Lakukan Adalah Proses Pemasangan Busi Dan Kemudian Kita Kembalikan Seperti Semula Kuil-kuil Kita pasang Lalu Kemudian Setelah Kita pasang Semua Kemudian Kita hidupkan Mobil ini Dan Bagaimana Efek Langkah-langkah Yang kita Lakukan SOP Untuk Proses Carbon Ini Tujuannya Supaya Tidak Tidak Ada Efek Di Kemudian Hari Dan Jika Kita Melakukan SOP Dengan Baik Dan Benar Oke Setelah Kita pasang Semuanya Kita Hidupkan Setelah Semuanya Dipastikan Dalam Kondisi Baik Kemudian Kita Hidupkan Mesinnya Dan Bagaimana Penampakannya Saat Kita Menghidupkan Mesinnya Dengan Asap Lubang Kedi Kenal Potnya Yuk Kita Lihat Nah Ini Kondisi Pertama Mesin Hidup Seperti Ini Perhatikan Ya Nah Lalu Bagaimana Penampakan Di Belakangnya Pada Kenal Pot Pada Ujung Kenal Pot Ini Nah Nampak Jadi Ada Serbuk Serbuk Kotoran Mengaliran Air Mengalir Lihat Tuh Kalau Keluar Asap Biarkan Asap Ini Sampai Habis Sahabat Malian Itulah Proses Bagian Dari Carbon Clean Atau Yang Dikelal Dengan Gura Jadi Setelah Busi Dan Kuil Kita Pasang Semuanya Lalu Kita Hidupkan Hidupkan Di RPM 3000 Sampai 3500 Lalu Kemudian Kita Tahan Sampai Kemudian Asap Tadi Seperti Dilihat Pada Video Tadi Asap Keluar Putih Dan Cairan Seperti Air Itu Proses Kondensasi Itu Proses Keluar Semua Lalu Kemudian Kita Pelan Turunkan RPM Sampai Kondisi Idol Lalu Setelah Idol Seperti Ini Kita Matikan Mesinnya Nah Setelah Kita Matikan Mesinnya Ini Kemudian Langkah Langkah Apa Yang Dilakukan Langkah Yang Dilakukan Sahabat Melenia Kalau Di Sejati Bengkel Yang Kita Lakukan Penggantian Oli Dan Penggantian Olinya Seperti Apa Ada Beberapa Tahap Plushing Dan Tidak Dilakukan Plushing Tetapi Yang Lebih Baik Rekomendasinya Dari Sejati Bengkel Buat Sahabat Melenia Melakukan Proses Plushing Bagaimana Proses Melakukan Proses Plushing Itu Dan Apa Tujuannya Nantikan Next Pada Video Video Kita Berikutnya Tetap Di Channel Otomotif Solution Official Jangan Lupa Subscribe Like And Share Karena Video Ini Di Channel Kita Ini Channel Yang Penuh Edukasi Dan Akan Selalu Berringan Dengan Era Artificial Intelligence Atau Era Industri 4.0 Bagaimana Kisahnya Dunia Otomotif Kedepan Tetapi Tetap Jangan Pernah Panik Terutama Buat Para Pelaku Jasa Bengal Dimana Pun Berada Apapun Itu Jika Kita Mau Belajar Dan Kita Menyelaraskan Dengan Teknologi Niscaya Segala Sesuatunya Takkan Berakhir Yang Ada Hanya Penyesuaian Dan Proses Adaptasi Oke Nantikan Video-video Kita Mengenai Turn up Turning and up Secara General Secara General Dan Secara SOP Bukan Secara Kata-katanya Apa saja yang dilakukan Hari ini Carbon Clean Next Adalah Tentang Flashing Bagaimana Flashing yang baik Dan aman Dan Ciri-cirinya Seperti apa Tunggu pada Video berikutnya Dan Perlu diingat Proses Carbon Clean Harus diingat PNK Nah Ini yang kita Tadi lupa Buat sahabat Milenia PNK Yaitu Unsurnya Basah Atau Asam Kalau asam Maka akan Cepat sekali Merusak Kondisi Komponen Pada mobil Sahabat Milenia Dimanapun Berada Perhatikan Proses Carbon Clean Itu dilakukan Proses setiap 40.000 Kilometer Hingga 50.000 Kilometer Jadi Buat sahabat Milenia Dimanapun Berada Proses Carbon Clean Atau Gurah Ini Perlu diperhatikan Dilakukan Setiap 40.000 Kilometer Atau 50.000 Kilometer Dan Ingat Produk yang Sahabat Milenia Pergunakan Harus digetaui Asam Atau Basah Jika Asam Maka Prosesnya Akan Merusak Komponen Itu Secara Cepat Kalau Secara Basah Dia Prosesnya Berhitung Bagaimana Kita Mentimer Pada Saat Kita Melakukan Proses Carbon Clean Jadi Perdebatan Diskusi Mengenai Carbon Clean Atau Gurah Sebenarnya Aman Jika Kita Melakukan Secara SOP Saya Ulangi Secara SOP Jika Melakukan Secara SOP Maka Tidak Ada Efek Samping Dan Dilakukan Dengan Baik Dan Benar Maka Mobil Sahabat Melenia Semua Pasti Akan Memiliki Akselerasi Yang Enak Dan Memiliki Performa Yang Baik Otomatis Kirit Bahan Bakar Tetapi Ini Hanya Baru Satu Bagian Next Bagian Bagian Berikutnya Bagaimana Mengenai Turn Up Secara Baik Dan Benar Untuk Sahabat Melenia Banda Berada Keep Station And Don't Sejati Bengkel Dan Beberapa Produk Di Belakang Kita Yang Akan Mendukung Dan Termasuk Salah Satunya Adalah Kita Akan Melakukan Proses Video-video Berbicara Langsung Dengan Para Prinsiple Behind Of The Scan Sejati Bengkel Thanks For Watching Don't Go Why And See You In The Other Video Bye Bye